Intro Halo, saya disini atas nama Aditya Mukti ingin mengklarifikasi video yang berada di masyarakat tentang video viralnya, video showernya artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri di kalangan masyarakat yang pertama, poin pertama itu kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang karena sih sebenarnya saya sangat-sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat diklarifikasi cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut jadi kalau misalnya mungkin dia sudah mengklarifikasinya beres, ini masalah cuman sampai detik ini belum mengklarifikasinya karena emang ini sudah sangat-sangat merusakan buat saya dan keluarga apalagi buat anak-anak saya ngerinya nanti psikologinya yang kena apalagi di lingkungan sekolah dan di lingkungan tetangga-tetangga apalah itu dan sebenarnya emang ini pun emang sudah diklarifikasi secara pribadi oleh istri saya pada hari Sabtu kalau nggak salah langsung diklarifikasi sama istri saya dan kemarin-kemarin diklarifikasi sama band saya sendiri di mirror sudah diklarifikasi juga atas inisiatif mereka kayak gitu dan saya baru kali ini saya baru saat ini saya klarifikasi karena itu dia menunggu menghargai waktu dia untuk mengklarifikasi tapi sampai saat ini belum jadi ya itu poin pertama kenapa saya baru klarifikasi poin kedua bukti terduga kayak di video-video yang sudah ada itu buktinya itu katanya ada tayo lalat di sebelah kanan nah kalau misalnya bisa dilihat terus itu bukti-buktinya yang poin ketiga pansos kenapa sih lama kenapa lama kenapa lama klarifikasinya karena pansos bukan gitu sama sekali nggak karena sebenarnya Alhamdulillah sampai detik ini masih ada yang mau endorse sampai detik ini banyak yang mau shoot gossip gitu acara-acara TV dan sampai detik ini pun saya tidak menerimanya saya tidak mengaksesekannya belum belum mengaksesekan terlepas beres dari statement ini mungkin iya tapi kalau misalnya dalam segi pansos saya belum mengaksesekannya karena emang saya nggak ngambil keuntungan dari sini gitu terus sama band saya pun band saya pribadi pun gitu band deritem deritem itu karena saya kerja sama deritem untuk mengiringin artis deritem pun saya nggak nggak nge-upload di instastory atau feed boot nitband DM gitu misalnya nggak seperti itu kecuali cuma kemarin latihan doang gitu jadi emang tujuannya nggak nggak ke komersil dan mirror pun gitu mirror mirror pun lagi lagi ngeluarin album tapi nggak nggak ngambil keuntungan dari situ kalau misalnya saya mau emang dari jauh-jauh hari saya buat update status atau apalah itu gitu oke yang keempat menghapus foto nah saya tekankan sekali lagi disini saya tidak menghapus tapi saya asipkan kenapa karena yang saya asipkan sebenarnya nggak ada foto-foto saya ngiringin GS orang nyiringin artis-artis lain disana nggak ada sama sekali yang saya asipkan yang saya asipkan itu saya bersama keluarga besar saya anak-anak saya istri saya itu saya asipkan kenapa? karena saya nggak mau di media ada keluar foto anak saya dengan berita yang seperti ini walaupun kemarin-kemarin sudah ada karena saya telat untuk mengarsipkannya saya nggak mau gitu saya menjaga nama baik keluarga saya apalagi dengan berita yang seperti ini gitu itu dia kenapa bukan saya hapus tapi saya asipkan untuk kenyamanan keluarga saya oke jadi kesimpulannya sih sebenarnya gini saya bukan untuk nyari aman sendiri disini mengklarifikasi sendiri dengan video sendiri gitu tapi saya disini mengklarifikasi untuk keluarga saya untuk anak-anak saya untuk psikologi anak-anak saya untuk lingkungan sekitar saya jadi saya nggak ngambil keuntungan apapun kalau misalnya saya mau juga misalnya syuting syuting gosip-gosip yang ada gitu kalau misalnya saya mau ngambil keuntungan tapi disini saya nggak saya lebih baik seperti ini biar kalian tahu juga dan kenapa video biar kalian lihat postur saya apa namanya muka saya tiru saya jadi kalau ada nantinya kalau ada pakar pakar untuk yang kayak gini bisa langsung lihat video ini gitu aja jadi notenya sih sebenarnya setelah statement ini saya buat setelah klarifikasi ini saya buat kalau masih ada yang ngejudge saya sebagai pelakunya lawan mainnya dari terduga GS tersebut lebih baik kita lanjut di hukum atas mencemaran nama baik gitu aja oke demikian statement ini saya buat klarifikasi ini saya buat terima kasih selamat menikmati